Bantuan Kementerian Sosial RI, diberikan pada seni bela diri Satgas Kesti ITT KKDH. Global Expos TV, Kabupaten, Pandeglang, penguatan kearifan lokal dalam rangka pencegah konflik sosial dan penyebaran paham radikalisme bagi masyarakat, Kementerian Sosial Republik Indonesia berikan bantuan pada seni bela diri Ormas Satgas Banten Kesti TTKDH. Cimande, Tarikolot, Kebon Jeruk Hilir, Padepokan Pencaksilat, Maung Kembar Bojong. Ucapan terima kasih kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia atas bantuan yang diberikan kepada seni bela diri Ormas Satgas Banten pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022. Hal tersebut disaksikan langsung TSK Kecamatan Bojong, Staff Dinas Kabupaten dan Staff Dinas Provinsi. Selaku Ketua Fitriah mengatakan ke awak media. Bantuan tersebut sangat bermanfaat untuk padepokan pencaksilat Maung Kembar Bojong, seni bela diri Ormas Satgas Banten, pimpinan Haji Heri Heriana SEMM. Kami sangat berterima kasih kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah memberikan bantuan tersebut. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan dengan sebaiknya. Fitriah selaku Ketua Padepokan Pencaksilat Maung Kembar Bojong sangat berterima kasih sekali atas bantuan tersebut. Sahabat-sahabat setia, Global Expo TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel Youtube Global Expo TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Reporter, Global Expo TV, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Aan Sofian, Tarman Gojin. Mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!